selamat menikmati pelajaran tematik di semester 2 tema 5 sub tema 2 mohon maaf ada tulisan tema 2 judulnya apa? judulnya tentang pengalamanku di sekolah nah tentunya anak-anak hari ini adalah hari atau minggu pertama kalian masuk sekolah tentunya harus lebih semangat lagi ya belajarnya nah bagus sekali nah seperti biasanya kita sebelum pembelajaran dimulai marilah bersama-sama kita berdoa dan bertawasul dulu bertawasul pertama seperti biasanya kita hatukan kepada beliau cunjungan Nabi Besar Muhammad s.a.w kemudian dan kepada yang lainnya baiklah anak-anakku yang berbahagia marilah kita bersama-sama bertawasul dan kalian ikuti di rumah ya anak ya baik kita angkat kedua tangan kita bersama-sama ya bismillahirrahmanirrahim ila hadratin syah Abdul Qadir al-Jalani ila hadratin syah Hashim al-Syari ila mu'asisati ta'limiyati kebun syari wa asati dina wa talamidina wa walidina al-Fatiha a'udhu billahi minasyantanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-Rahmanirrahim maliki yawmitteen iya kena'budu wa iya kena'sda'in iya kena'sda'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina an'amda alayhim khairi maghdubi alayhim waladhalim amin amin ya rabbal alamin dan selanjutnya marilah kita awali dengan doa awal pembelajaran a'udhu billahi minasyantanirrajim bismillahirrahmanirrahim radhidhu billahi rabbah wa bil islami tina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam namiyan wa rasulam rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin 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 ya rabbal alamin sebelumnya kita baca salawat narya ya Allahumma salli salatan kamilatan wassalim salaman daman ala sayyidina muhammadin illadhi tanhallu bihi al-qadu watanfariju bihi al-qurabu watanqadabihi al-hawaiju watunarubi ragaibu wa khusnul hadimi wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-qarim wa ala alihi wasuhbihi fi kulli lamhati wa nafasim wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillah alhamdulillah alhamdulillahiru wa alamin semua dengan pembacaan salawat narya dan pembacaan suratul fatihah dapat memperlancar kita mempermudah kita dalam pembelajaran selanjutnya baiklah anak-anak kita sekarang masukin pada materi PPKN sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam sehari-hari dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan karena kita beragama Islam sesuai dengan pengamalan sila Pancasila yang kesatu punya ketuhanan Yang Maha Esa dengan lambang bintang yaitu dengan contohnya apa anak yaitu mengerjakan sholat lima waktu kemudian berdoa sebelum makan jadi semuanya yang berhubungan dengan ketakuan kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah itu selalu disertakan dalam kehidupan sehari-hari dan itu merupakan pengamalan sila ke satu dari Pancasila nah dalam kehidupan sehari kita diperlukan sikap saling menghormati sesuai dengan pengamalan sila yang ketiga yaitu apa anak yaitu persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemui yang namanya perbeh perbedaan 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 dalam kesukaan perbedaan dalam perpakaian atau perbedaan dalam beragama nah disini perlu ada sikap saling menghargai terhadap perbedaan-perbedaan yang ada sesuai dengan pengamalan sila keberapa bagus sekali sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dan lambangnya tadi apa anak pohon beringin mohon maaf ini bukunya belum bisa memberikan contoh gambar pohon beringin ya tentunya anak-anak sudah paham oke selanjutnya bahasa Indonesia dalam sebuah komunikasi komunikasi itu apa sih komunikasi adalah tata cara kita komunikan berbicara ada dua jenis apa namanya ada tetap muka ada yang sebagai pembicara ada sebagai pendengar nah dalam sebuah komunikasi dalam apa tetap caranya ya kita berbicara dengan orang lain harus menerapkan budaya sopan santun dengan diawali kata maaf atau tolong jadi bu guru disini memberikan contoh kalimat permintaan tolong atau kalimat permintaan maaf ini pada semester 1 sudah dijelaskan jadi untuk semester 2 ini kita ulang kembali tentunya kalian masih ingat nah disini ada kalimat permintaan tolong contohnya yan tolong pot bunga itu kamu pindahkan ke taman kalimat permintaan maaf dijelaskan dengan alasan ya itu tadi bu guru memberikan contoh apa kalimat permintaan tolong kemudian yang kedua kalimat permintaan maaf biasanya dijelaskan dengan alasan contohnya abi saya minta maaf tidak bisa menghadiri ulang tahunmu karena saya sakit jadi kamu memberikan kata-kata maaf orang bisa paham kenapa kamu minta maaf nah harus ada alasannya alasannya harus dijelaskan saya tidak bisa menghadiri ulang tahunmu kenapa kenapa anda bisa menghadiri ulang tahunku karena saya sakit itu sudah menjelaskan akhirnya orang yang mendengar bisa memahami oh iya tidak apa-apa nah itulah ya salah satu contoh dari kalimat permintaan nah sudah jelas ya anak-anak ya nah oke selanjutnya pada pembelajaran matematika pada pembelajaran matematika di semester 2 ini ada beberapa hal yang perlu buku guru sampaikan ini pun juga sudah pernah kita bicarakan kita pelajari di semester 1 nah disini apa disini tentang mengubah satuan panjang satuan panjang itu apa saja sih coba sekarang kita bebas bersama-sama setiap benda yang ada tentu memiliki ukuran kalian dapat mengukur panjang bedah dalam satuan meter yang biasa disingkat dengan huruf M kalau sentimeter itu CM contohnya mana nah ini ini guru sudah memberikan contoh 1 meter sama dengan 100 sentimeter ini sudah patokan anak-anak ya jadi kalau 1 meter itu dirubah ke satuan panjang lainnya atau ke sentimeter itu sama dengan 100 sentimeter nah contohnya begini panjang penggaris ABK 2 meter ini nama ABK ini nama ya anak-anak ya panjang penggaris ABK 2 meter berapa sentimeter panjang penggaris ABK 2 x 100 ya berarti apa sama dengan 200 sentimeter karena 1 meter sama dengan 100 nah kalau 2 meter sama dengan berapa berarti 2 x 100 sama dengan 200 cm atau kebalikannya 100 cm sama dengan berapa meter 100 cm sama dengan 1 meter kalau 200 cm sama dengan berapa sama dengan 2 meter sama jadi kebalikannya Jadi patokannya itu 1 meter sama dengan 100 cm Jadi kalau kamu menemukan pertanyaan dibalik umpamanya 100 cm sama dengan berapa meter? Ya 1 meter Kalau 200 cm sama dengan berapa meter? Ya 2 meter Ya karena rumusnya sudah dijelaskan disini Ya nenek ya sudah paham ya nenek ya Baiklah kemudian Nah ke pembelajaran selanjutnya adalah SBDB Pada pembelajaran SBDB kali ini kita akan belajar tentang membuat karya imajinatif Kalau di semester 1 sudah kita pelajari karya imajinatif itu apa? Ada berapa dimensi sih sebenarnya karya seni itu? Itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3 Hari ini kita akan belajar karya imajinatif dengan 3 dimensi Nah salah satu contohnya adalah membuat gerabah Gerabah itu apa sih? Gerabah adalah perabotan dari tanah liat yang dibakar Contohnya kerajinan gerabah adalah fas bunga Tahu fas bunga ya nenek ya Kemudian bentuk buah dan lain sebagainya Ada pun bahan yang digunakan dalam pembuatan karya seni 3 dimensi Bisa dari bahan alam Kemudian daun kering Kemudian tanah liat Kemudian daun bambu Dan daun pandan untuk membuat suatu prakarya Gitu ya anak-anak ya Jadi banyak sekali untuk membuat suatu karya imajinatif 3 dimensi itu bahannya banyak sekali Jadi kalaupun disini bu guru memberikan contoh gerabah Itu terbuat dari tanah liat Ya seperti fas bunga Kan kalian semua di rumah punya ya Terus kendi Itu ya Itu proses pembuatannya bagaimana itu masih dibentuk Setelah dibentuk kemudian dikeringkan Setelah dikeringkan selesai kemudian dibakar Nah itu ya Kemudian contoh lain disini Bisa juga dari bahan alam Daun kering kita bisa membuat kolase Atau mozaikia Kemudian daun bambu Daun pandan Itu dikeringkan kemudian dipotong Kita bentuk sesuai dengan pola Nah anak-anak Itulah tadi pembelajaran Dari PPKN Kemudian matematika Bahasa Indonesia Dan SPDP Hari ini yang kita belajari apa saja anak-anak Untuk pembelajaran matematika Kita bisa Maaf Untuk pembelajaran PPKN Kita belajar tentang Pengamalan penerapan sila ke-1 dan ke-3 Untuk pembelajaran bahasa Indonesia Yaitu Permintaan Kalimat Tolong dan Kalimat Maaf Kemudian matematika Kemudian matematika Yaitu tentang satuan panjang Dan SPDP apa Itu mengenal dan membuat Sukarya imajenatif Tiga dimensi Nah harapan Harapan buku guru Kalian Bisa mempelajari Kalian bisa buka kembali Buku yang ada di rumah kalian Nah itulah tadi Materinya sedikit Semoga Bisa bermanfaat Bisa membuat kalian lebih semangat lagi Belajarnya pada hari-hari Selanjutnya Nah anak-anak Pada akhir pembelajaran kali ini Agar pembelajaran yang Barusan kita lalui Dapat memberikan manfaat Dapat masuk ke dalam hati Dan pikiran kita Marilah kita Doa Kita tutup dengan Doa Kita awali dengan bacaan Ta'ud ya anak-anak ya A'udzubillahimina syaitunirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wal'asur Innal insana lafi husar Illalladhina amanu Wa'amilu salihati Watawasawu bilhaq Watawasawu bilsober Bismillahirrahmanirrahim Tawakaltu ala Allah La hawla Wala quwata Illa Billahi Al-Aliyil-Azim Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim